Alhamdulillah Tanjim secara umum Yaitu ilmu perbintangan Namun apa yang dimaksud Dengan ilmu perbintangan Nah ini ada dua macam Atau ada beberapa macam Tanjim yang pertama adalah Tanjim yang diharamkan Nah ini ada tiga gambaran Tiga bentuk tanjim yang diharamkan Yang pertama adalah Tanjim Yang berupa Ya Yakinan Bahwa bintang-bintang itu Menciptakan Menakdirkan Hal-hal dan Hal-hal dan perisiwa-perisiwa yang terjadi Di muka bumi Di luar takdir dari Allah SWT Maka dengan itu Tanjim ini merupakan Kekafiran dan kesyirikan Sebab itu merupakan bentuk Menandingi Allah SWT Atau menjadikan adanya Tandingan bagi Allah Dan ini syirik Bentuk tanjim Yang diharamkan juga Nah atau sebelumnya Tanjim yang diharamkan itu Dinamakan Ilmu takfir Ilmu takfir Jadi bentuk yang pertama Dari ilmu takfir Kemudian bentuk yang kedua Dari ilmu takfir Adalah Menjadikan bintang-bintang Sebagai wasilah sarana Untuk Mengaku Mengetahui Perkara zo'ib Yang akan terjadi Di waktu mendatang Ini Juga merupakan Kekufuran Karena Mengandung unsur Pendusahaan terhadap Al-Quran Yang telah menyatakan Bahwa Tidak ada yang mengatai Perkara gaib Kecuali Allah SWT Kemudian Bentuk ilmu takfir Yang ketiga Juga diharamkan Hanya saja Tidak sampai syirik akbar Hukumnya syirik aswar Syirik kecil Syirik Namun tidak mengeluarkan Pelakunya dari Islam Yaitu Meyakini bahwa Bintang-bintang ini Merupakan sebab Ya sebab Terjadinya Berbagai hal Entah hal yang baik Maupun hal yang buruk Di muka bumi Ya meyakini bahwa Bintang ini adalah Sebab terjadinya Ya Namun Sahabat Allah SWT Yang menciptakan Hal-hal tersebut Ya Jadi bintang Diakini sebagai sebab Ini juga syirik Karena Allah SWT Ya tidak menjadikan Adanya keterkaitan Antara bintang Dengan Perisiwa-perisiwa Di muka bumi Kemudian Ilmu Tanjim Yang diperbolehkan Yaitu yang diistilahkan Dengan ilmu tasyir Ilmu tasyir Ini diperbolehkan Ilmu Tanjim Yang diperbolehkan Ke ilmu tasyir ini Ya ditinjau dari Masalahatnya Terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Untuk masalahat dini ya Seperti untuk Mengetahui arah Qiblat Dan yang kedua adalah Untuk masalahat Duniawi ya Untuk mengetahui Arah Mata angin Ya ini Utara Timur Barat Selatan Demikian juga Untuk mengetahui musim Nah ini diperbolehkan Itu berkait Rincian hukum Tanjim Ada yang diharamkan Ada yang diperbolehkan Yang diharamkan Ada yang sampai kufur Dan cirik agmar Ada yang cirik asur Kemudian yang diperbolehkan Ada yang masalahatnya Untuk Dini ya Ada yang untuk duniawi ya Berikutnya Adalah sebuah bab Yang berkaitan dengan Bab Tanjim Ilmu Tanjim Ilmu perbintangan Ya Berkaitan dengan Tanjim Dan ini bab yang berikutnya ini Yang akan kita masukin Insyaallah Merupakan Bagian dari Tanjim Bagian Jadi Tanjim itu Maknanya lebih luas Hanya saja Akan disbahas Di bab berikutnya ini Ya Termasuk Tanjim Tapi lebih sempit Bagian dari Tanjim Penulis Al-Imam Al-Mujadid Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdil Wahab Rahimahullah Mengatakan Bab Maja'a Filistispa'i Bil'anwa' Bab Maja'a Jadi ancaman Ya Yang datang Ya Bentang atau untuk Istispa'a Bil'anwa' Perubatan istispa'a Meminta hujan Bil'anwa' Dengan bintang-bintang Dengan bintang-bintang Nah istispa' Ini masjid dari Istaspa' Yastaski' Yang berwazan Istaf'ala Yastaf'ailu Istaf'ala Istaf'ailu Nah Wazan atau pola Kata kerja ini Seringkali mengandung Maknabah At-Tolat Tuntutan Permintaan Sehingga Istaspa'a Tolat Ya As-Suk'i Atau As-Suk'ya Dan Suk'ya itu Artinya Air Minta Diberi air Nah yang dimaukan Dengan air disini adalah Al-ma'ul motor Air Hujan Sehingga Sehingga ketika terjadi Kemarau Dan semisalnya Nah sebagian orang Ya Sebagian orang Dan itu keliru Melakukan Istispa' Bil'anwa Istispa' Meminta hujan Dengan bintang-bintang Berarti ini bagian dari Tanjim Ya Ini termasuk Tanjim Karena Ya Apa Mengaitkan dengan Perbintangan Tapi ini Bagian yang Apa Lebih sempit Daripada Tanjim Ya Karena Tanjim itu luas Karena Tapi ini Hanya seputar Istispa' Meminta hujan Saja Karena kalau Tanjim kan Hanya meminta hujan Meminta ini Meminta itu Berkaitan dengan ini Dan itu Tapi Bapak Ibni Hanya seputar Meminta hujan Turunnya hujan Ma'am Apa hukum Istispa' Bil'anwa Atau sebelumnya Al-Anwa Itu merupakan Bentuk jama' Dari Nau'un 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 Itu Najmun Bintang Itu Bintang Yang ringkasnya Seperti itu Mudahnya Walaupun diterangkan oleh Shasalil Fawazan Habidahullah Dalam kitab ini Al-Nasas Bishar Kitab Tauhid Al-Anwa Jama'un Nau' Wahya Manazilul Qamar Anwa' itu Jama' Bentuk jama' Dari Nau' Tunggalnya adalah Nau' Dan Al-Anwa' Yaitu Manazilul Qamar Jadi posisi-posisi Bulan Dan bulan itu Memiliki 28 Posisi Karena setiap Malam Setiap malam Bulan itu Memiliki Posisi Tersendiri Yang berbeda Dengan malam Sebelumnya Dan malam Setelahnya Nah Kenapa ada 28 Karena Dalam satu bulan Ya Dalam waktu Satu bulan Benda ini Yaitu Al-Qamar Bulan Ini muncul Hanya Berapa lama Atau berapa kali Berapa malam 28 malam Saja Ya Ada pun Tanggal 29 Dan tanggal 30 Ya Tanggal 29 Dan 30 Ya Umumnya Tidak bisa terlihat Sehingga Bulan hanya Memiliki 28 Posisi Karena setiap Malamnya Memiliki Posisi Tersendiri Ini Keterangan dari Syahsar Al-Fawzan Hizrullah Al-Anwa Ya'ni Manazil Al-Qamar Posisi-posisi Bulan Ma'am Namun Beliau Kemudian Menerangkan Waya Ibaratun An-Saman Yakin Wa'ishirina Najman Ya Ma'rufatil Matali' Fikulli Salat Asyara Ya'man Ya'ghibu Ya'ghibu Wahidun Minha Ma'atul Al-Fajr Jadi Manazil Ini Merupakan Istilah Tentang Dua puluh Delapan Bintang Jadi Dua puluh Apa namanya Dua puluh Delapan Posisi Bulan Demikian Juga Diartikan Dengan Apa Dua puluh Delapan Bintang Ya Ini Kaitannya Dengan Benda-benda Langit Bulan Atau Bintang Ma'rufatil Matali' Ya Bikulli Salat Asyara Yauman Yang Diketahui Yang diketahui Dikenali Tempat-tempat Terbitnya Munculnya Bintang-bintang itu Di setiap 13 hari Di setiap 13 hari Ya'ghibu Wahidun Minha' Ya Satu dari 28 Bintang itu Menghilang Ya Ketika terbit Fajar Kemudian Diiringi Wa'yatlu' Ra'kibuhu Minal Masyriq Ya Dan Kemudian Bintang Yang lainnya Yang berikutnya Muncul Dari arah Timur Ya Jadi Di malam berikutnya Yang Ya Muncul Apa namanya Bintang Yang lain Yang berikutnya Sehingga Total ada 28 bintang Terus Seperti itu Jadi 28 bintang Ya Setiap Malamnya Setiap Satu bintang Munculnya Berapa lama 13 Hari Ya Munculnya Satu bintang Itu akan Muncul Terlihat Terus Selama 13 hari 13 malam Nanti Kalau Sudah 13 hari 13 malam Maka Bintang yang muncul Ini menghilang Ya Bersama terbitnya Fajar Kemudian Akan diiringi Dengan Kemunculan Bintang yang Berikutnya Dan Bintang yang Berikutnya Ini juga Akan terlihat Selama 13 hari Lagi Kemudian Seterusnya Sehingga 13 x 28 Ya Berapa Itu Totalnya Sehingga Totalnya Itu Apa As-sanah Al-Qamariyah Selama Satu Tahun Ya Satu Tahun Dengan Hitungan Qamar Dengan Hitungan Bulan Ya Seperti Tahun Hijriyah Ini 28 Bintang Masing-masing Bintang 13 Malam 28 Berapa Itu Satu Tahun Nah 28 Bintang Itu Bintang Apa Saja Tinggal Dilihat Kitab-kitab Yang Membahasnya Rincahnya Bagaimana Tinggal Tinggal Dilihat Kitab-kitab Yang Khusus Mengulas Tentang Masalah Ini Intinya Ada 28 Bintang Nah Nah Orang-orang Jahiliyah Bangsa Arab Jahiliyah Dahulu Ketika Ada Satu Bintang Dari 28 Bintang Itu Menghilang Kemudian Digantikan Dengan Kemunculan Bintang Yang Berikutnya Maka Terjadi Hujan Dan Orang-orang Arab Jahiliyah Tidak Menjadikannya Sebagai Tanda Turunnya Hujan Saja Lebih Mereka Menisbahkan Hujan Itu Kepada Bintang Bintang Itu Yang Menurunkannya Atau Bintang Itu Setidaknya Mengatakan Bintang Itu Yang Menyebabkan Turunnya Hujan Yang Menyebabkan Turunnya Hujan Sehingga Mereka Mengatakan Mubir Nabina Ikada Kita Mendapatkan Hujan Dengan Bintang Ini Dan Bintang Itu Ini Menghilang Dan Itu Muncul Intinya Menyebabkan Hujan Bintang Sehingga Kesimpulannya Al-Anwa Itu Jama' Dari Nau Nau Itu Bintang Walaupun Juga Diartikan Dengan Posisi Bulan Nah Apa Hukum Meminta Hujan Atau Istisqa Bil-Anwa Istisqa Bil-Anwa Itu Hukumnya Apa Istisqa Bil-Anwa Ini Terbagi menjadi dua Macam Macam yang pertama adalah Syirik Akbar Macam yang pertama adalah Istisqa Bil-Anwa Dengan Bintang Yang Hukumnya adalah Syirik Akbar Istisqa Bil-Anwa Yang Hukumnya seperti ini Syirik Akbar Ini ada dua gambaran Ada dua gambaran Istisqa Yang Syirik Akbar Yang pertama adalah An-Yaga'u Al-Anwa Menyeru Memohon Berdoa Kepada Al-Anwa Kepada Bintang-Bintang Dengan mengatakan Wahai Bintang Berilah hujan Kepada kami Turunkanlah hujan Kepada kami Dengan sebut Bintangnya Namanya Ini Itu Nah ini merupakan Syirik Akbar Ya Kenapa Karena Terkandung Di dalamnya Di dalamnya Unsur Ibadah Penghambaan Penyembahan Perendahan diri Ya Dan pengagungan Terhadap Bintang itu Ini merupakan Syirik Akbar Ya Karena Kaedahnya Menyembah Beribadah Ya Beribadah Merendahkan diri Dengan serendah-rendahnya Dan diiringi Dengan pengagungannya Sebesar-besarnya Kepada Pihak yang dituju Itu merupakan Ibadah Dan ibadah Kepada selain Allah Itu merupakan Syirik Akbar Sebagaimana yang Allah Ta'ala Firman Barang siapa yang beribadah Menyeru Kepada Sembahan lain Bersama Allah Yang tentunya Dia tidak memiliki Bukti Pembenar Perbuatannya itu Maka Hisapnya Perhitungan Yang ada Disya Allah Disya Rabnya Innahu la yuflihul kafirun Sesungguhnya Tidak akan beruntung Orang-orang yang kafir itu Jadi orang yang Menyeru Beribadah Kepada sembahan lain Bersama Allah Maka Allah Sebutkan hukumnya Fonis terhadapnya Yaitu apa Innahu la yuflihul kafirun Mereka itu adalah Orang-orang yang kafir Yang tidak akan beruntung Jadi hukumnya adalah Syirik Akbar Mengeluarkan pelakunya Dari Islam Ini gambaran yang pertama Gambaran yang kedua Yang termasuk dalam Macam Istisqa' bil-anwa Yang pertama ini Yang syirik Akbar Gambaran yang kedua adalah Nisbatul antar ilal-anwa Menisbatkan Hujan kepada bintang Dengan keyakinan Bahwa bintang itulah Yang benar-benar Bahwa bintang itulah Yang benar-benar Menurunkan hujan Bukan Allah Azza wa Jal Jadi bukan Allah Yang menurunkan hujan Allah yang apa Menaktirkan hujan itu turun Tapi bintang itulah Yang memberi hujan Maka ini juga syirik Ini juga merupakan Kesyirikan Kesyirikan dalam hal Keyakinan rububiah Semestinya kan Kita meyakini Bahwa hanya Allah Yang mencipta Hanya Allah Yang memberi rezeki Dan seterusnya Allah yang maha mengatur Di antaranya adalah Terkait dengan Turunnya hujan Ini istilahnya adalah Rububiah Ketika Seseorang meyakini Bahwa ada Selain Allah yang Melakukan hal Seperti itu Ya Menurunkan hujan Mengatur Mencipta Dan seterusnya Maka berarti dia telah Menjadikan adanya Tandingan Dan sekutu Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu adalah Kesyirikan Ini dua gambaran Dua gambaran Istiswa bil anwa Yang merupakan Syirik akbar Yang pertama Yaitu berdoa langsung Memohon Kepada bintang Dan gambaran Yang kedua adalah Menisbatkan Hujan kepada Bintang Dengan keyakinan Bahwa bintang itulah Yang menurunkan hujan Bukan Allah Ada pun Makam Istiswa bil anwa Yang kedua Istiswa bil anwa Yang kedua Hukumnya adalah Syirik aswar Yaitu Yaktitot Keyakinan Meyakini Bahwa bintang-bintang Itu adalah Sebab Turunnya hujan Allah yang menurunkan hujan Allah yang menciptakan hujan Dan menakbirkannya Akan tetapi Sebabnya adalah Bintang Ya sebagaimana Apa namanya Diketahui Dan diakui bersama Bahwa obat ini Merupakan sebab Kesembuhan Allah yang menyembuhkan Allah yang menakbirkan Ya Orang yang sakit ini Sembuh Tetapi sebabnya Adalah obat Nah Ini Semisal dengan itu Allah yang menurunkan hujan Dan menakbirkannya Tetapi sebabnya Adalah Bintang Ini dan bintang itu Maka ini tergolong Syirik aswar Ini juga Kesirikan Kenapa dikatakan Syirik juga Padahal masih Meyakini Bahwa Allah yang Mencipta hujan Dan menurunkannya Jawabannya Karena dia Mengaitkan Dengan sesuatu Yang tidak ada Kaitannya Ya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikan Adanya Keterkaitan Antara ini Dengan itu Allah tidak menjadikan Adanya Keterkaitan Antara hujan Dengan bintang Apa kaitannya Tidak ada Karena Allah Tidak menjadikan Adanya Keterkaitan Maka kita Tidak boleh Mengait Mengaitkannya Kalau mengaitkannya Berarti kita Ya Berkata Tanpa dasar Ilmu Ya Dan itu Merupakan Syir Pencerikan Syirik aswar Ya Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak menjadikannya Sebagai sebab Ya Tidak ada Bukti Di dalam Al-Quran Dan hadith Demikian juga Tidak terbukti Secara Realita Nah Kemudian Nah Dengan kita Mengetahui Pembagian Isiswa Bil'anwa ini Maka akan Semakin Terfahami Apa Keterkaitan Bab ini Dengan bab Sebelumnya Yaitu Bab apa Tanjim Ya Bab Tanjim Ya Apa Keterkaitan Bab ini Dengan bab Sebelumnya Kenapa Beliau Menyebutkannya Secara Perurutan Sebelumnya Tentang Tanjim Sekarang Isiswa Bil'anwa Jawabannya Adalah Bab ini Isiswa Bil'anwa Merupakan Bagian Satu Bentuk Dari Ilmu Tanjim Yang diharamkan Yaitu Ilmu Taksir Ya kan Ini bagian Dari ilmu Taksir Karena Mengaitkan Atau bahkan Meyakini Bahwa Bintang-bintang Itu Yang Menakdirkan Dan menciptakan Hal-hal Yang ada Di muka Bumi Nah Berarti bisa menjadi syrik akbar Bisa menjadi syrik Aswar Intinya masuk kepada ilmu takfir Entah syrik akbar atau syrik aswar Tergantung pada Keyakinan Orangnya Keyakinannya bagaimana Kemudian Nah ini Keterkaitan Bab ini Dengan bab sebelumnya Terus apa Keterkaitan Bab ini Dengan kitab Tauhid Secara umum Ya Keterkaitannya Juga jelas Sebagaimana Keterkaitan Bab Tentang Tanjim Dengan kitab Tauhid Yaitu apa Isis fa'abil anwa Merupakan Kesyirikan Yang bisa Menghilangkan Tauhid Seseorang Atau Paling tidaknya Mengurangi Apa Kesempurnaan Tauhid Seseorang Ya Akan menghilangkan Tauhid seseorang Kalau Isis fa'abil anwanya Ya Berupa Apa Atau dengan bentuk Yang syrik akbar Berarti Tauhidnya hilang Maka dia keluar Dari islam Dia tidak lagi Bertauhid Dan beriman Atau Minimalnya Apa tadi Menghilangkan Atau mengurangi Kesempurnaan Tauhid seseorang Jika bentuk Isis fa'abil anwanya Adalah syrik Ashor Bentuk yang syrik Ashor Hanya meyakini Bahwa bintang-bintang ini Merupakan Sebab Allah menurunkan Hujan Karena hal ini Bertentangan Dengan Tauhid Maka Al-Walif Rahimullah Menyebutkannya Dalam kitab Tauhid Ya Agar dijauhi Ya Sehingga Tauhid kita Selamat Dan bersih Demikian juga Agar kita semakin Memahami Makna Tauhid Sebab Ya Berarti kata penyair Bagaimana Sesuatu itu Akan semakin Jelas Keindahannya Ya Oleh lawannya Dalam hal ini Tauhid akan semakin Nampak Jelas Keindahannya Di hadapan kita Baik kita Ketika kita Mengerti lawannya Lawan dari Tauhid Ternyata Sedemikian buruknya Seperti ini Hal ini Yang tidak logis Ya Menunjukkan Kelemahan Orang itu Ya Menunjukkan Bahwa Tauhid itu Ya Adalah Suatu hal yang Bagus Demikian juga Wabilud Ya Hal-hal itu Akan semakin Jelas Akan semakin Nampak Dengan Mengetahui Lawan-lawannya Oh berarti Di antara Makna Tauhid Adalah Tidak melakukan Hal ini Tidak melakukan Istisqa Bil'anwa Dan kemudian Al-Mu'allif Beliau Rahimullah Menyebutkan Ya Ayat dari Surat Al-Waqi'ah Waqaulillahi Ta'ala Wa taja'aluna Rizqakum Annakum Tukadzibun Dan firman Allah Ta'ala Wa taja'aluna Rizqakum Dan kalian Menjadikan Rezeki Kalian Annakum Tukadzibun Dan Kalian Menjadikan Rezeki Kalian Ya Atau Mengubah Rezeki Kalian Menjadi Pendustaan Kalian Nah Apa Maksudnya Insyaallah Akan kita Belajari Yang jelas Ini adalah Surat Al-Waqi'ah Ayat yang Ke 82 6 Wata Ja'alun Ya Wata Ja'alun Di sini Ja'alaya Ja'alu Ini termasuk Af'al Tasyir Fi'il Tasyir Yang Dipelajari Di dalam Bab Nahmu Ya Ini Masuk Dalam Apa Bab Zonna Wa Akhwat Tuhat Karena Zonna Wa Akhwat Terbagi menjadi Dua Yang pertama Adalah As'al Al-Qulub Ya As'al Al-Qulub Perbuatan-perbuatan Tolbu Ya Seperti Apa Meyakini Menduga Menyangka Ya Tapi fiil-fiilnya Ya Dengan bahasa Arab Tentunya Kemudian Mas'am yang kedua Dari Zonna Wa Akhwat Adalah Apa As'al Al-Tasyir Yang Mengandung Arti Tasyir Tasyir Mengubah Mengubah Ini Menjadi Itu Mengubah Nah Jadi Wata Ja'alun Dan Kalian Jadi Kalian Mengubah Berkandung Makna Mengubah Apa Maksudnya Disini Wata Ja'alun Ariz Rezeki Atas Rezeki Yang Diberikan Kepada Kalian Rasa Syukur Ungkapan Syukurnya Yang Semestinya Kalian Tunaikan Kepada Allah Justru Kalian Ubah Menjadi Apa At-Takrib Pendustaan Tidak Bersyukur Jadi Bersyukurnya Kalian Ubah Kewajiban Bersyukur Justru Kalian Ubah Menjadi Dosa Takrib Pendustaan Apa Makna Pendustaan Disini Pendustaan Disini Adalah Menisbatkan Menyandarkan Ni'mat Ni'mat Rezeki Itu Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Semestinya Bersyukur Dan Diantara Bentuk Syukur Itu Apa Meyakini Mengakui Bahwa Ni'mat Ni'mat Rezeki Ini Dari Allah Tapi Justru Kalian Ubah Bukannya Kalian Mengakuinya Dari Allah Kalian Ubah Dengan Apa Dengan Mengatakan Ya Menganggap Bahwa Rezeki Rezeki Ini Ni'mat Ni'mat Ini Adalah Dari Selain Allah Subhanahu Wata'ala Wata'jaluna Rizukakum Annakum Tukadzibun Kalian Mengubah Kewajiban Bersyukur 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 Atas Rezeki Rezeki Itu Dengan Mengkufuri Ni'mat Dengan Mendustakan Dengan Mengatakan Bahwa Ni'mat Ni'mat Itu Adalah Dari Selain Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Kewajiban Bersyukur Bukannya Ditunaikan Dikerjakan Yang Dikerjakan Yang Dilakukan Malah At-Takrib Menisbatkan Menyandarkan Ni'mat Itu Kepada Selain Allah Meliakini Bahwa Itu Dari Selain Allah Padahal Allah Yang Memberinya Padahal Allah Yang Memberikan Hal Itu Kepadanya Rezeki Apa Yang Dimaksud Dalam Ayat Ini Yang Semestinya Disyukuri Selain Ulama Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Rezeki Disini Adalah Al-Matar Hujan Semestinya Kalian Mensyukuri Ni'mat Hujan Tapi Justru Kalian Apa Tidak Bersyukur Malah Mengatakan Bahwa Hujan Ini Dari Bintang Bintang Ini Yang Menurunkan Hujan Atau Sebenarnya Bintang Ini Merupakan Sebab Turunnya Hujan Sehingga Disebut Bintang Bintang Oh Turun Hujan Ya Memang Sudah Musimnya Oh Ini Turun Hujan Oh Ini Apa Namanya Karena Bintang Ini Muncul Dan Seterusnya Semestinya Akan Menisbatkan Kepada Allah Turun Hujan Alhamdulillah Mutir Nabi Sallillahi Warahmatih Kita Mendapatkan Hujan Dengan Karunia Allah Dan Rahmatnya Kan Mestinya Begitu Yang Semestinya Langsung Teringat Adalah Allah Azza Wajan Dan Menisbatkan Nekmat Itu Kepadanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amun Amun Asyik Menerangkan Bahwa Rezeki Yang dimaksud Dalam Ayat ini Lebih Luas Tidak Hanya Al-Matar Ini Semua Rezeki Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Allah Berikan Maka Jangan Dikufuri Harus Disyukuri Dan Bentuk Syukur Yang Mendasar Yang Paling Mendasar Adalah Mengakui Bahwa Ni'mat Rezeki Itu Dari Allah Bukan Dari Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Itu Apa itu Sandri Itu Perkaitan Ayat ini Dengan Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingkari Mengingkari Perbuatan Nisbat Nuzul Al-Matar Menisbatkan Turunnya Hujan Kepada Selainya Kepada Allah Azza Wajan Ini Dengan Tafsir Bahwa Rezeki Yang Dima Dalam Ayat Ini Adalah Al-Matar Hujan Maka Allah Mengingkari Allah Mengatakan Seperti Ini Dalam Ayat Ini Bukan Membenarkan Tentunya Tapi Mengingkari Allah Mengingkari Menisbatkan Hujan Kepada Bintang Dan Allah Menyebutnya Sebagai Pendustaan Ya Allah Menyebutnya Sebagai Pendustaan Anakum Tukazibun Ya kan Berdusta Ya Bohong Orang Yang menisbatkan Hujan Kepada Bintang Ya Apakah Bintang itu Menurunkan Hujan Ya Tidak Allah Telah Menghukumi Bahwa itu Adalah Kadib Kebohongan Atau Minimalnya Bintang itu Sebagai Sebab Turunnya Hujan Juga Sama Itu Bohong Tidak Ada Kaitannya Nah Kemudian Ada Dika Faidah Yang disebutkan Oleh Syekhsari Al-Fawaz Terkait Dengan Ayat Ini Yang pertama Adalah Ya Ya Salahnya Menisbatkan Hujan Kepada Al-Anwa Kepada Bintang Ini yang pertama Berarti itu Perkara yang salah Kemudian Faidah yang kedua Menisbatkan Menyandarkan Turunnya Hujan Kepada Bintang Itu adalah Kebohongan Bohong Seperti tadi Tidak benar Bahwa Bintang itu Menurunkan Hujan Atau Menyebabkan Turunnya Hujan Kemudian Faidah yang ketiga Kewajiban Bersyukur Kepada Allah Atas Ni'mat Ni'matnya Ya Yang diantaranya Adalah Nuzul Al-Matar Turunnya Hujan Ya Dan diantara Ni'mat-Namat Tersebut adalah Turunnya Hujan Harus Dinisbatkan Disandarkan Kepada Allah Nah Kemudian Penulis Rahimullah Menyebutkan Sebuah hadith Hadith Abu Malik Kemudian Juga ada Hadith yang lain Berikutnya Beliau mengatakan Wa'an Abu Malik Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Wa'alayha sirbalun Min katiran Wa dir'un Min jarab Allah Muslim Dan dari Abu Malik Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Dua Rasulullah Sebagian Sebagian dari Umatku ini Tidak meninggalkan Tidak meninggalkan Empat perkara tersebut Apa itu Yang pertama adalah Al-Fakhru Bil-Ahsab Ya Berbangga diri Dengan Ahsab Ahsab Yaitu jama' dari Hasab Ini kebanggaan Leluhur Ya Al-Fakhr Berbangga Dengan Ahsab Dengan leluhurnya Atau dengan Kehebatan Kehebatan Ya Bapak-bapaknya Leluhurnya Wata'nu fil-ansab Ya Mencela nasab Mencela nasab Orang lain Wa istisqa'u bin-nujum Istisqa'u Meminta hujan Dengan bintang-bintang Ini yang berkaitan Dengan Istisqa'u bin-nujum Ini bin-anwat Kemudian yang keempat Adalah Wa niyahatu Alal mayyit Meratapi Mayyit Niya' itu Meratapi Dengan suara keras Dan Bila sallallahu alaihi wasallam Bersabdai Terkait dengan Niya'ah ini An-na'ihatu Ya Seorang wanita Yang An-na'ihah Yang meratapi Yang meratapi Mayyit Iza'lam Jatub Tabla Mautiha Jika Dia tidak Bertobat Sebelum matinya Tuqamu Yama'l-kiamah Maka Dia akan Dibangkitkan Pada hari kiamat Diberdirikan Pada hari kiamat Wa'alayha Sirbalun Min kotiron Dalam keadaan Pada tubuhnya Ya Terdapat Sirbal Sirbal itu Ya Pakaian besar Jubah Ya Baju kurung Min kotiron Dari Kotiron Itu ter Kotiron itu ter Atau Ter itu yang Untuk mengaspal Juga untuk mengetat Atau Apa namanya Tembaga Yang meleleh Itu kotiron Ada dua penafsiran Ter atau Tembaga Yang meleleh Wa dir'un Min jarab Dan juga Dikenakan Pada tubuhnya Dir'un Dir'un juga sama Jubah Wanita Ya Makaian besar wanita Min jarab Berupa Ya jarab Ya ini Kudis Maham Allah Muslim Hadith riwayat Muslim Maham Ya hadith Abu Malik Al-Ash'ari Radiyallahu anhu Abu Malik ini Namanya adalah Al-Harith Ibn al-Harith Al-Harith Ibn al-Harith Ashami Asham Nisbat kepada Asham Dia seorang Sahabi Nah disini Disebutkan Bua Nabi Sallallahu Bersabda Arba'un Dia memberitahukan Ada empat Perkara Empat hal Yang Terus ada Di tengah-tengah Umatku Ya Padahal itu Termasuk perkara Jahiliah Tidak mereka tinggalkan Nah empat perkara Apakah ini Pembatasan Hanya empat Perkara Jahiliah saja Yang masih terus ada Ya jawabannya Tidak Ya hal-hal yang Semacam ini Beliau Sallallahu Aleyhi wasallam Menyebutkan Empat Menyebutkan Tiga Menyebutkan Tujuh Kemudian Beliau sebutkan Pinsiannya Ya Itu bukan Pembatasan Umumnya Itu bukan Haser Pembatasan Hanya Sejumlah itu saja Namun Yang Namun Tujuannya adalah Untuk Mempermudah Mengingat Dan Menghafalnya Ya Mengingat Dan menghafal Apa yang akan Beliau sebutkan Biar Teringat dengan baik Oleh pendengar Ya Demikian juga Biar pendengar itu Lebih perhatian Ketika disebut dulu Kan Secara geluken Jumlahnya Sekian Akhirnya Pendengar Menanti-nanti Apa saja Yang akan disebutkan 6 Nah ini disebutkan 4 Di tengah-tengah Umatku Umat apa ini Ya sebagai Faedah dan Pernah kita Belajari bersama Bahwa Umat Nabi Muhammad S.A.W. ini Istilah Umat Muhammad S.A.W. ini Terpergi menjadi Dua Macam Macam yang pertama Nama adalah Umat Umat Da'wah Umat Da'wah Ya Umat Da'wah Yaitu Semua Umat Manusia Yang Ya Dida'wah Oleh Da'wah Islam Da'wahnya Nabi Muhammad S.A.W. Dan Berkewajiban Untuk Apa Beriman Kepada Beliau Beriman Kepada Beliau Ya Entah itu Dari kalangan Kaum Muslimin Atau Bukan Muslimin Yahudi Nasara Buddha Hindu Dan Agama Agama Yang lain Semuanya Itu Umat Da'wah Maksudnya Ya Apa Menjadi Objek Dan Sasaran Da'wah Ya Di antara Mereka Yang menerima Dan di antara Mereka Yang tidak Kemudian Macam Yang kedua Adalah Umat 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 Ijabah 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 Itu artinya Apa Menerima Menyambut Seruan Nabi Muhammad S.A.W. Umat Ijabah Nabi S.A.W. Adalah Tau Muslimin Yang Menyambut Ajakan Dan Seruan Dan Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Jadi Umat Ijabah Itu Lebih Sempit Daripada Umat Da'wah Cakupan Umat Ijabah Lebih Sempit Dibara Umat Da'wah Nah Sekarang Pertanyaannya Yang Dimaksud Dengan Kata Umat Ijabah Empat Pertara Jahiliyah Yang Ada Pada Umat Umat Apa Ini Diterangkan oleh Para Ulama Yang Dimaksud Adalah Umat Ijabah Ini Kaum Muslimin Ini Sebagian Kaum Muslimin Ya Masih Akan Ada Jadi Akan Terus Menerus Ada Sebagian Dari Kaum Muslimin Yang Melakukan Beberapa Perkara Jahiliyah Padahal Semestinya Sudah Tidak Bukan Zamannya Lagi Melakukan Perkara Jahiliyah Ya Sudah Lewat Akan Tetapi Ya Sisa-sisa Perkara Jahiliyah Perangai-perangai Jahiliyah Dilakukan oleh Sebagian Orang Dari Kaum Muslimin 6 Min Amril Jahiliyah Dari Perkara Jahiliyah La Yair Rukunah Huna Tidak Mereka Tinggalkan Apa Maksudnya Tidak Mereka Tinggalkan Maksudnya Tadi Terus Menerus Ada Sebagian Dari Umat Beliau Ini Yang Mengerjakannya Bukan Maksudnya Semua Umat Ini Mengerjakannya Ya Tidak Bukan Maksudnya Pak Muslimin Semuanya Melakukan Perkara Jahiliyah Ini Tidak Tapi Maksudnya Adalah Ya Akan Terus Menerus Ada Ya Sebagian Dari Umat Ini Sebagian Dari Komuslimin Yang Mengerjakan Perkara Perkara Jahiliyah Ini Nah Apa Apa Yang Dibaksud Jahiliyah Ya Min Amril Jahiliyah Jahiliyah Ini Apa Merupakan Zaman Oblal Bi'atah Sebelumnya Sebelum Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Merupakan Zaman Jahiliyah Ya Jahiliyah Merupakan Makana Qabral Bi'atah Zaman Sebelum Diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Kenapa Dinamakan Jahiliyah Karena Manusia Di zaman Itu Fijahrin Azim Ya Benar-benar Ya Di dalam Diliputi Kejahilan Dan Kebodohan Yang Besar Kejahilan Yang Besar Ya Seperti yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Kan Bagaimana Sungguh Allah Telah Memberikan Karunia Kepada Kaum Muminin Ya Ketika Dia Utus Di tengah Tengah Mereka Seorang Utusan Dari Diri Mereka Sendiri Yang Membacakan Kepada Mereka Ayat Ayatnya Ya Dan Mensujikan Mereka Serta Mengajarkan Kepada Mereka Alkitab Al-Hikmat Wa In Kanu Min Qabrula Fi Dolal Mubin Dan Sungguh Sebelumnya Mereka Dahulu Benar-benar Berada Di dalam Dolal Mubin Sesatan Yang Kejahilan Yang Besar Yang Sebelum Apa Sebelum Dihutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Umat Manusia Fi Dolal Mubin Kesesatan Ini Kejahilan Yang Besar Jahil Dalam Masalah Apa Jahil Terkait Dengan Hak Allah Tidak Tahu Makanya Tidak Tidak Ditunaikan Demikian Kejahilan Terkait Dengan Hak Sesama Makhluk Sesama Manusia Sampai Orang-orang Jahiliah Mengupur Anaknya Sendiri Membunuh Anaknya Sendiri Karena Takut Miskin Berarti Mereka Tidak Mengerti Hak Sama Makhluk Sama Manusia Nah Dan Setiap Perkara Yang Dinespatkan Kepada Jahiliah Seperti Disini Itu Berarti Perkara Yang Menemum Perkara Yang Tercelah Menihiyun Anbu Perkara Yang Dilarang Setiap Perkara Yang Dinespatkan Kepada Jahiliah Berarti Tercelah Dan Terlarang Dan Setiap Perkara Perkara Jahiliah Yang Dikatakan Itu Perkara Jahiliah Maka Wajib Dijauhi Tidak Boleh Dilakukan Dan Didekati Ya Sebab Diriwayatkan Oleh Alimam Anbukhari Rahimahullah Ya Dari Hadith Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Abghadur Rijali Irallahi Salatah Ya Orang Yang Paling Allah Benci Itu Ya Ada Tiga Tiga Jenis Orang Tiga Mata Manusia Yang Paling Allah Benci Yaitu Yang Pertama Mulhidun Filharam Orang Yang Mulhid Yang Membuat Tindakan Ilhad Ketacauan Kerusakan Terusnya Di Anah Suci Selam Kemudian Womutaribda Mimri'in Bil'ayri Hak Lihuri Kodamah Dan Orang Yang Menuntut Cara Orang Lain Tanpa Hak Untuk Tumpahkan Jadi Pengen Menumpahkan Orang Lain Tanpa Hak Kemudian Yang Ketika Ini Yang Dimaksud Memutawin Fil Islami Sunnatal Jahiliyah Dan Orang Yang Mencari Dan Menginginkan Sunnah Jahiliyah Ajaran Jahiliyah Di Masa Islam Sudah Masuk Islam Di Masa Islam Seperti Ini Kemudian Masih Saja Mencari Kebiasaan Dan Perkara Orang Jahiliyah Termasuk Orang Yang Paling Allah Benci Hadith Riwayat Al-Bukhari Rahimah Allah Sehingga Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Sepertinya Ada Empat Perkara Jahiliyah Yang Masih Dilakukan Oleh Umat Beliau Ini Bukan Pembenar Berita Ini Ini Sekedar Ikhbar Berita Ini Sekedar Berita Kemudian Karena Beliau Mengatakan Ini Permasa Perkara Jahiliyah Berarti Empat Perkara Ini Harus Dijauhi Apa Saja Itu Yang Pertama Adalah Al-Fahir Bil-Ahsab Al-Fahir Berbangga Membanggakan Al-Ahsab Ahsab Itu Jama' Dari Hasabun Hasab Hasab Itu Apa Namanya Mahasin Al-Aba Kebaikan Kebaikan Kehebatan Kehebatan Leluhur Leluhur Saya Begini Begitu Begitu Mereka Orang Hebat Dan Serusnya Nah Ini Kemudian Dia gunakan Itu Sebagai Sarana Untuk Menyombongkan Diri Di hadapan Orang Lain Sombong Jadinya Menyebut Kehebatan Kehebatan Dan Kebaikan Leluhur Nah Ini Termasuk Perkera Jahili Jadi Boleh Atau Tidak Ini Tidak Boleh Hati Hati Jangan Sampai Kita Terjatuh Dalam Hal Yang Sama Bapak Saya Hebat Begini Coba Kamu Bagaimana Ini Menyombongkan Menyombongkan Diri Dengan Menyebut Asab Kemudian Wattu'anu Fil Ansab Wattu'an Yang Aib Aib Itu Mencela Ya Mencela Nasab Ini mencela Nasab Orang Lain Al-Ansab Itu Jama' Dari Nasabun Nasab Ya Kalau Tadi kan Nasabnya Sendiri Apa Kebaikan Kehebatan Ya Leluhurnya Kalau Ini Sebaliknya Nasabnya Orang Lain Dicela Ya Kamu Itu Anaknya Siapa Anaknya Pulan Pulan Ya Nah Dicela Mencela Nasab Orang Lain Ya Mencela Leluhurnya Orang Lain Ya Pertalian Keluar Banyak Juga Nah Ini Tidak Diberbolehkan Termasuk Perkara Jahiliyah Nah Kemudian Yang ketiga Ini Yang dimaksud Dalam Halit Ini Berkaitan Ngembab Istisqa Bin Nujum Istisqa Bin Nujum Ananya Apa Tadi Ya Secara Mukan Memita Hujan Dengan Bintang Tapi kan Rincanya Sudah Tadi Ada Yang Syirik Akbar Ada Yang Syirik Aswar Itu Termasuk Perkara Jahiliyah Kemudian Yang keempat Anniyaha Adal Mayyid Anniyaha Yaitu Raf'u Saud Adal Mayyid Mengeraskan Suara Ya Mengeraskan Suara Ya Ketika Apa Dengan Menangis Dan Menyebut-nyebut Si Mayyid Ya Menyebut-nyebut Si Mayyid Nah Nah Niyaha Itu Musibah Berupa Kematian Seseorang Musibah Secara Umum Kalau Menangisnya Dibuat-buat Kemudian Dikeraskan Padahal Bisa Menahannya Sengaja Dikeraskan Kemudian Ngomong Ini Ngomong Itu Ya Dengan Suara Keras Itu Niyaha Ini termasuk Di dalam Larangan Ma'am Insya Sala'al Fawzan Menyebutkan Bahwa Termasuk Niyaha Itu Apa An-nadab Al-Mayyid Ini Mengeraskan Suara Ketika An-nadab Ya An-nadab Itu Artinya Adalah Ta'ad Mahasin Al-Mayyid Menyebut-nyebut Kebaikan Si Mayyid Ma'am Nah An-nadab Menyebut-nyebut Kebaikan Si Mayyid Menyebut-nyebut Si Mayyid Sekaligus Kebaikan-kebaikannya Yang Dilarang Itu Kalau Disertai Dengan Ratapan Tadi Ya Yang Mengandung Unsur Tasa khut Tidak Terima Kepada Takdir Allah Tapi Kalau Sederhana Sifatnya Fulan Itu Si Mayyid Ini Bagus Baik Sederhana Sifatnya Ya Sifatnya Untuk Sebagai contoh Mengenalkan Kepada Orang Yang Belum Tahu Itu Teman Kita Fulan Dia Orang Yang Baik Baru Saja Meninggal Ya Dia Masya Allah Dan Pernah Terjadi Di zaman Nabi Sallallahu Ada Mayyid Jenazah Di bawah Kemudian Para sahabat Memuji Mayyid Itu Nabi Sallallahu Tidak Mengingkari Ya Pujian-pujian Terhadap Jenazah Itu Ya Justru Beliau Mengatakan Wajabat Wajabat Ya Ini Sudah Pasti Jadi Dia Pasti Masuk Kedalam Jannah Karena Kalian Memujinya Dengan Kebaikan Antum Syahada Allah Fil Ab Adalah Saksi Saksi Allah Di Muka Bumi Nah Intinya Itu Diperbolehkan Kalau Sebatas Itu Ya Sebatas Itu Tidak Masalah Tapi Kalau Berlebihan Ya Apalagi Sampai Bohong Masya Allah Fulan Itu Yang Meninggal Ini Begini Padahal Bohong Ujiannya Maka Ini Termasuk Niaha Yang Dilarang Nah Kemudian Disini Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menambahkan Ancaman Bagi Orang Yang Meratapi Mayit An Na'ihah Ini Wanita Yang Meratapi Tadi Kenapa Disebut An Na'ihah Ini Kan Wanita Berarti Ada Tak Merebut Toh Mu'anad Perempuan Jawabannya Karena Umumnya Yang Seperti Itu Adalah Wanita Tapi Ancaman Ini Tentunya Juga Ya Apa Ditujukan Kepada Laki-laki Yang Meratapi Seperti Wanita Yang Meratapi Mayit Yang Mengaraskan Suara Dengan Menangis Dan Menyebut-menyebut Mayit Ya Nah Banyak Saja Umumnya Adalah Wanita Nah Wanita Yang Meratapi Ini Niaha Kalau Dia Tidak Bertobat Sebelum Matinya Ya Ini Menunjukkan Bahwa syarat Taubat Itu Diantara Syarat Diterimanya Taubat Adalah Sebelum Kematian Sebelum Sakaratul Maut Ya kan Malam Yughor Ghir Sebelum Nyawa Sampai Ke Kerongkongan Ya Dan Ini Menunjukkan Baniyaha Termasuk Dosa Besar Karena Harus Datub Di dalam Datub Kalau tidak Bertobat Ya Dosa Besar Berarti Karena Kalau Dosa Dosa Kecil Ya Harus Bertobat Cuma Masih Ada Alternatif Lain Dosa Kecil Itu Bisa Dikugurkan Di Antaranya Adalah Dengan Amal Soleh Memperbanyak Amal Soleh Bisa Mengugurkan Dosa Dosa Kecil Tapi Kalau Besar Harus Ada Taubat Kemudian Kalau Tidak Bertobat Sebelum Matinya Ini Bukam Yaw Mal Kiamat Akan Dibangkitkan Pada Kiamat Dalam Keadaan Mengenakan Sir 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 Ter Yang Biasa Untuk Mengastal Atau Mengecat Tafsir Yang Kedua Adalah Tembaga Yang Meleleh Yang Mencair Berarti Kan Panas Sampai Meleleh Mencair Berarti Saking Panas Ya 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 Jadikan Pakaian Untuknya Ditambah Lagi Dirak Diri Juga Sama Baju Kurong Tapi Bedanya Dirak Ini Istilah Untuk Wanita Saja Baju Wanita Tapi Kalau Sir Untuk Laki Laki Dan Wanita Padahun Dirak Ini Pakaian Wanita Tapi Sifat Sifatnya Intinya Sama Baju Besar Menutupi Bagian Atas Dan Bawah Tubuh Dirak Dan Juga Dikenakan Atau Dikenakan Bara Tubuhnya Dirak Pakaian Minjarot Jarot Itu Kudis Kulitnya Penuh Kudis Penuh Koreng Juga Sampai Seperti Baju Yang Melekat Di Tubuhnya Tadi Kan Dua Ini Double Siksaannya Sudah Korengan Kudisan Ya Tebal Sampai Seperti Baju Melekat Tubuhnya Ditambah Lagi Dengan Sirbal Pakaian Yang Terbuat Dari Tempat Yang Panas Dikenakan Lagi Nah Ini Ancaman Bagi Orang Yang Melakukan Niyah Menatapi Mayit Semestinya Bersabar Semestinya Bersabar Sebesar Mungkin Tahan Tahan Suaranya Menangis Itu Hal Yang Wajar Tapi Kalau Malah Menangis Sejadi Jadinya Apalagi Dibuat Buat Padahal Dia Mampu Untuk Menahan Makanya Termasuk Dari Yang Terlarang Nah Keterkaitan Hadis Ini Dengan Sangat Jelas Tadi Di Antara Perkara Jahiliya Adalah Alistisqa Bin Nujum Bil Anwa Meminta Hujan Kepada Bintang Atau Mengaitkan Hujan Itu Dengan Perbintangan Ini termasuk Perkara Jahiliya Nah Masha Menyebutkan Beberapa Faidah Yang Dapat Dipetik Dari Hadit Ini Di Antara Yang Pertama Adalah Diharamkannya Isisqa Bil Anwa Diharamkannya Isisqa Bil Anwa Ya Apa Itu Isisqa Bil Anwa Ya Sudah Lewat Tadi Yaitu Meminta Hujan Kepada Bintang Atau Menyandarkan Mengaitkan Hujan Ini Dengan Bintang Bintang Yang Menurunkannya Atau Bintang Ini Yang Menyebabkan Turunnya Hujan Nah Kemudian Ya Ya Yang Kedua Bahwa Perkara Jahiliya Itu Ya Tidak Akan Ditinggalkan Oleh Seluruh Manusia Artinya Masih Ada Saja Manusia Melakukannya Karena Kata Nabi Sallallahu Bagaimana Mereka Tidak Meninggalkannya Kemudian Faedah Yang Ketiga Bahwa Perkara Yang Disandarkan Kepada Jahiliya Yang Disebut Jahiliya Maka Itu Tercala Di Dalam Agama Islam Jadi Perkara Apapun Baik Termasuk Dari Empat Hal Ini Yang Disebut Dalam Hadid Maupun Di Luar Itu Semua Yang Disandarkan Kepada Jahiliya Maka Itu Adalah Perkara Yang Tercala Seperti Tadi Hadisnya Jelas Termasuk Orang Yang Paling Dibenci Oleh Allah Azawajal Adalah Orang Yang Menginginkan Sunnah Jahiliya Di Masa Islam Kemudian Faidah Yang Keempat Dilarangnya Menyerupai Orang-orang Jahiliya Dilarang Menyerupai Orang-orang Jahiliya Sehingga Melakukan Satu Hal Yang Sama Saja Dengan Perbuatannya Jahiliya Itu kan Dilarang Entai Tufahur Bilah Sajab Entai Tufah Bilah Sajab Saja Berbangga Dengan Kehebatan Leluhur Atau Menjelang Nasab Orang Lain Atau Isis Kabin Ujum Jadi Walaupun Hanya Satu Yang Dilakukan Tapi Karena Itu Sama Dengan Perbuatannya Jahiliya Maka Dilarang Kesimpulannya Adalah Tidak Boleh Menyerupai Orang-orang Jahiliya Kemudian Faidah Yang Kelima Diharamkannya Berbangga Dengan Ahsab Dengan Leluhur Dan Kehebatan Kebaikan Leluhur Ya Karena Termasuk Perkara Jahiliya Leluhur Disini Bukan Berarti Anak Mayang Yang Jauh Termasuk Bapak Kita Ayah Kita Ayah Kandung Kakek Kita Kuyut Kita Dan Seluruhnya Naik Atas Atau Mungkin Ibu Kita Nenek Kita Dan Seluruhnya Itunya Yang ada Di atas Kita Dari Suki Nasab Kehebatan Kehebatan Mereka Membuat Kita Tengka Ya Nah Ini Merupakan Perkara Jahiliya Kemudian Faidah Yang Kenam Diharamkannya Mencelak Nasab Orang Lain Mencelak Dan Merentahkan Nasab Orang Lain Ya Nah Ini Jangan Sampai Naudzubillah Kita Terjatuh Tanpa Kita Sadari Misalkan Kita Mengatakan Wai Fulan Kamu Itu Anaknya Nah Kok Ada Apa Dengan Bapaknya Kalau Anak Ini Salah Ya Tinggal Ditegur Terus Kenapa Ini Terus Berjabut Tama Orang Tuanya Ini Terus Kakeknya Dan Terus Ini Kan Nasab Nasab Itu Juga Sama Kan Bapak Kita Ayah Kandung Kita Kakek Kita Dan Seterusnya Apa Kaitan Bapaknya Akhirnya Kena Juga Kemudian Saidah Yang Ketujuh Diharamkannya Niaha Tadi Meratapi Meratapi Musibah Ya Diharamkannya Niaha Dan Hukumannya Besar Serta Termasuk Besar Hukumannya Kan Besar Tadi Kukubah A'udzubillah Nah Diharamkan Ya Karena Ini Apa Mengandung Unsur Ketidak Sabaran Terhadap Musibah Sabar Tidak Terima Dengan Tadir Allah A'udzubillah Kemudian Faedah Yang Kedelapan Bahwa Taubat Itu Dapat Menggukurkan Dosa Walaupun Besar Ini Walaupun Dosa Itu Besar Kalau Bertobat Taubatan Nasuhah Taubat Sesungguh Sungguhnya Memenuhi Syarat Syarat Diterimanya Taubat Maka Dosa Itu Akan Gugur Ya Akan Gugur Dan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena Disebutkan Niaha Dosa Yang Sangat Besar Tapi Masih Ada Kesempatan Iza Lam Tatub Ob La Maut Ya Orangnya Ini Akan Dihukum Disiksa Diadab Kalau Tidak Bertaubat Sebelum Matinya Kalau Bertaubat Menunjukkan Dosannya Gugur Dan Diampuni Kemudian Faedah Yang Kesembilan Ya Bahwa Terkadang Seorang Muslim Itu Ya Masih Terdapat Padanya Satu Perangai Satu Hal Dari Perangai Perangai Jahiliyah Yang Itu Tidak Menyebabkannya Kafir Yang Itu Tidak Menyebabkannya Kafir Nah Tidak Menyebabkannya Kafir Jadi Ketika Ada Satu Hal Satu Perkara Satu Perbuatan Yang Disebut Itu Perbuatan Jahiliyah Ya Bukan Berarti Orang Yang Melakukannya Berarti Langsung Kafir Begitu Tidak Ya Tidak Langsung Kafir Disebut Perkara Jahiliyah Karena Semestinya Itu Yang Melakukan Orang-orang Jahiliyah Dan Itu Kebiasaan Mereka Tapi Kalau Ada Seorang Musri Melakukannya Ya Bukan Berarti Langsung Dikafir Dan Tidak Ya Sebagaimana Yang Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Dalam Hadid Kepada Mu'ad Ya Seingat Saya Ya Mu'ad Inna Fika Mru'un Inna Gimana Inna Kemru'un Fika Jahiliyah Begitu Ya Mu'ad Atau Mudar Itu Saya Lupa Engkau Adalah Orang Yang Masih Terdapat Pada Dirimu Jahiliyah Perkara Jahiliyah Ini Dingat Kalau Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Tapi Kan Masih Hukumi Muslim Mumin Termasuk Sahabat Nabi Sallallahu 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 Ya Beliau Mengatakan Seperti Itu Untuk Menegurnya Dan Menasehatinya Maksudnya Tidak Langsung Dikafirkan Ya Selama Itu Bukan Perkara Kekufuran Ya Begitu Ya Selama Perkara Jahiliyah Bukan Perkara Kekufuran Ya Mungkin Sekedar Al-Faq Berbangga Diri Dengan Perkebatan Leluhur Mencelan Asap Orang Lain Meratapi Mayit Tapi Kalau Perkara Jahiliyah Kekufuran Kufur Akbar Ya Tidak Lagi Permasalahan Yang Bisa Kita Belajari Di Kesempatan Perti Dari Kitab Tauhid Semoga Dapat Terfahami Dengan Baik Dan Bermanfaat Untuk Kita Semua Wallah Wallah Ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Wa Salallahu Ala Nabi Muhammad Wa Ala Wa Salvi